Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi pada channel info wd-dashman kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menambah server pada simulasi WNPK tahap 1 tahun pelajaran 2019-2020 itu ya pertama kita masuk dulu ke webnya ya ini ini webnya unbk.com.id.go.id slash simulasi ini ya webnya nanti ada di deskripsi langsung saja kita gunakan username dan password sama seperti WNPK tahun sebelumnya termasukkan kodenya oke masuk ya ini adalah web ini ya yang oke yang kemarin kita sudah bahas tentang eh mengisi atau upload biodata siswa kali ini kita akan bahas tentang menambah server data server Oke nah masuknya di WNPK ini tadi ya ini ini server dan klien ya seperti ini tampilannya lalu kita pilih tambah oke pilih jenisnya pasti yang pasti kita server utama dulu ya lalu jenis jumlah kliennya ya jumlah kliennya ada berapa untuk satu server ini kalau saya ada eh 20 itu ya oke digunakan untuk eh berapa ruang jadi satu server ini digunakan untuk berapa ruang kalau misalkan satu server digunakan untuk lima ruang ya berarti lima ruang kalau untuk satu ruang saja jadi kalau misalkan satu ruang satu server ya ini diperl dipilihnya satu ruang itu ya namanya terserah teman-teman semuanya kalau saya dari namanya ini ya unbk1 gitu aja Oke simpan nah data sudah tersimpan ya Oke selanjutnya lagi kita tambah lagi karena saya servernya ruangannya ada lima jadi servernya ada lima saya tambahkan dulu sampai lima server ya jumlah klien semua tetap sama kita samakan eh tambah lagi jumlah servernya sama sifat-sifat terimak jawab dulu dan penyanyi server memberikan untuk dapat sampai empat oke ya satu lagi gk5 ya selesai ya Nah ini adalah servernya Oke langsung otomatis dapat kode servernya ya Nah setelah itu kita bisa masuk ke pengaturan sesi untuk mengatur sesinya tadi kalau sebelum yang kita isi data server dan klien ini kita belum bisa untuk mengatur sesinya itu untuk sesi anis apa nama pesertanya di server berapa ruang berapa sesi berapa itu ya ini kita bisa pilih masuk ke pengaturan dan sesi ini server atau ruang pilih aja disini server ruang ini misalkan tesinya satu nah ini sesi pada hari ke satu dan dua ini dia di sesi berapa gitu ya atau kita bisa pilih ya setelah kita tadi mengisi data server kita bisa memilih ruang apa kita bisa pilih ruang dan servernya diberapa gitu kita bisa pilih sesinya Oke setelah itu simpan itu ya Nah ini udah selesai semua tinggal nanti teman-teman bisa melanjutkan apabila sudah mengisi biodata siswa dan mengisi data server dan klien ini tadi ya oke nah sekian dari kami semoga bermanfaat apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar nanti Insyaallah kita bantu oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat dan sama sekian dari kita keep teman-teman